Halo Mata Ngerang, apa kabarnya nih? Semoga semua sehat-sehat ya. Nah, hari ini kita mau ajak ngobrol beberapa umat terkait dengan kebijakan MISA yang ada di parok kita ngerang. Berdasarkan kan? Yuk langsung aja kita bawa cara beberapa umat. Itu berarti membuat kita semakin percaya bahwa protokol kesehatan sudah berjalan dengan baik. Dan gereja juga sudah mempercaya umat bahwa umat sudah bisa menjaga dirinya. Jadi, saya rasa itu suatu kemajuan yang sangat signifikan ya. Jadi, terbuka bagi orang. Kadang kita kan kalau bela rasa ada batasnya, jatahnya. Kalau di sini ya kita kan jadi nggak rumit lagi bisa langsung datang ke gereja langsung. Ini langkah yang nggak pakai bela rasa ini sangat bagus sekali ya. Mungkin bagi yang umat yang nggak punya HP itu sangat bagus sekali ya untuk biar nggak ribet juga kan. Biasanya kalau pakai bela rasa kan lamanya itu orang itu MISA itu males nunggu itu pas saat konfirmasi dan ngantrinya. Sebenarnya harusnya ini menjadi langkah yang baik ya dari gereja dan semoga responnya positif buat umat. Karena kalau selama tadi sebenarnya sudah lebih mudah ya umat. Nggak harus perlu cek-in lagi. Jadi, cuma tinggal cek-in untuk perlu lindungi aja kan gitu. Dan itu harusnya bisa jadi motivasi juga buat umat ataupun kayak rasa kembali lagi nih ke gereja gitu buat umat. Harusnya tuh bisa oke, cuman mungkin karena ini belum semua tahu ya. Tadi nggak terlalu rame nih untuk di minggu ini gitu. Jadi harapannya mungkin nanti kalau udah semua tahu, bisa lebih rame lagi gereja kita. Saya sih lebih bagus ya artinya juga umat lain ketika yang di luar parok kita ngerang itu bisa hadir ke sini. Ikut perayakan ekaristi bersama. Mungkin kebijakan pakai masker sudah baik. Mungkin ada sedikit yang ketat ya, terutama untuk tempat duduk ya. Karena kebetulan saya juga menyampaikan dari pasukan dari lingkungan saya, tempat duduk ini sangat sulit sekali ya. Harus dipilihin, ada yang nggak suka di depan, ada yang suka di belakang. Jadi itu sangat langsung sekali. Yang penting ngasalkan itu tertip aja dan terisias aja sih seperti itu. Oh maksudnya supaya bisa bebas ke gereja yang nggak diatur. Betul, seperti saat kayak gini ya. Saya rasa bagus ya karena sebenarnya dengan ada bela rasa, dengan ada pendaftaran untuk masuk ke gereja, itu juga melindungi juga dari umat dan melindungi juga pastor yang bekerja di sini. Karena kita tahu sendiri kan jumlah pastor itu sangat terbatas ya kan. Kalau misalnya kita juga berharap jangan sampai umat-umat yang mungkin kita nggak tahu apakah dia dalam keadaan sehat atau tidak sehat, itu akhirnya akan mempengaruhi kesehatan promo juga. Jadi saya pikir memang penting untuk ya waktu pandemi, masa pandemi itu untuk supaya kita terkontrol gitu ya. Jadi ya untuk petugas di gereja jangan sampai juga sakit, telur, apalagi yang paling penting sebenarnya menindungi romo sih. Menurut saya, karena itu jumlah romo kita sudah terbatas ya kan. Apalagi banyak pandemi sebelum ini juga banyak yang, ya yang akhirnya romo-romo juga banyak yang sakit dan dipanggil, maksudnya saya itu ya bagus lah selama ini. Peraturan dibuat untuk menjaga mereka dan menjaga umatnya juga. Selama ini sebenarnya sudah cukup bagus karena kan bagaimanapun kita sebagai warga negara yang baik ya, kita mengikuti himbawan ataupun arahan dari pemerintah terkait dengan protokol kesehatan seperti itu. Jadi dan selama ini sudah cukup baik banget, semua sudah ada disusun dengan baik gitu. Cuman memang karena memang sekarang sudah ada kebijakan seperti ini, kita juga mengikuti. Dan harapannya umat juga bisa memberikan respon yang positif. Ya memang itu semua bertahap ya, jadi berproses, jadi artinya memang perlu ada sesuatu pembaruan. Untuk yang saat ini memang sudah tidak pakai bela rasa lagi itu sudah cukup bagus. Bisa kembali seperti sebelum pandegu? Ya harapan terkhususnya sih yang pasti ya umat semakin banyak yang hadir ke gereja ya, dengan juga tidak pakai bela rasa lagi, hanya dengan perlu lindungi itu sudah cukup membantu umat yang lain. Jadi buat umat-umat semua yang ada di parokia SMTB, harapannya ini mimbawan dari teman-teman yang sudah sering bertugas gitu, bisa yuk kembalinya ke gereja gitu. Karena gereja itu sudah aman, sudah ya dalam nama Tuhan Yesus ya aman gitu. Jadi kita bisa kembali bertemu lagi, tetap dengan menjaga protokol. Kita semakin bisa seperti dulu lagi harapannya ya, lebih baik. Jadi semangat untuk datang ke gereja itu seperti dulu lagi gitu. Jadi kita wah tanpa harus ada batasan yang daftar bela rasa lagi ya, gila macam. Jadi ya kegiatan-kegiatan, apalagi yang kita rindukan adalah misalnya kegiatan natalannya, acara-acaranya, ya pasca kan dulu, atau misalnya acara tuburan, atau misalnya hari biasa aja. Yang saya rasa yang saya kangen adalah misalnya pulang kerja, atau misalnya kita makan siang, mampir ke sini untuk bisa berdoa rosario, berdoa di Bukum Maria, ya kan. Jadi kita rasanya tuh kayak seperti itu, rasanya kita rindu banget seperti gitu. Kebebasan untuk berdoa, kebebasan untuk refleksi di gereja itu penting. Karena gereja itu ya tempat yang paling, menurut saya tempat yang paling nyaman untuk supaya kita kembali mengingat lagi sama Tuhan kita. Nah itu tadi beberapa tanggapan umat Tangerang terkait dengan kebijakan Misa di paroki Tangerang saat ini. Kalau menurut kamu, gimana? Terima kasih sudah menonton!